Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam sesi tutorial e-print bagian 12 yaitu bagaimana cara mengunggah mandiri karya ilmiah dosen Karya ilmiah disini yang dimaksudkan adalah fokus pada artikel pada jurnal atau proceeding yang telah diterbitkan Baik, sebelum lanjut ke tahap berikutnya silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan karena salah satu file yang dibutuhkan adalah berupa hasil pengecekan seminar ID dan terutama nanti ketika akan diajukan untuk proses kenaikan pangkat sebagai sarana untuk mengunggah mengunggah hasil cek similarity sama hasil peer review oleh bagian kepegawaian Jadi, harap dipastikan dulu sudah menyiapkan hasil cek similarity-nya Nah, jika nanti Bapak Ibu misalnya pernah publish di jurnal kemudian tidak diberikan hasil similarity-nya oleh pengulang jurnalnya maka solusinya ada dua yang pertama adalah silakan mungkin bisa dihubungi dulu pengulang jurnalnya siapa tau masih menyimpan file cek similarity-nya jika tidak maka harap Bapak Ibu menghubungi menghubungi PG turnitin se masing-masing jurusan ya sesuai dengan jurusan masing-masing kemudian bisa minta tolong untuk di cekkan hasil cek similarity-nya cuman yang perlu diperhatikan adalah nah nanti perlu kiranya Bapak Ibu sebelum minta tolong untuk cek similarity ke PG jurusan untuk membuka dulu kebijakan pengecekan similarity dari jurnal tempat publish dulu dipastikan dulu jurnalnya itu menerima maksimal berapa persen similarity-nya nah si nanti itu yang dipesan kepada PG jurusan nah paling tidak maksimal sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengguna jurnalnya gitu ya nah misalnya begini misalkan pengguna jurnalnya disana 20% menentukan nah berarti nanti Bapak Ibu pesan kepada PG jurusannya agar maksimal 20% itu tercapai ya jangan sampai nanti gak ada target misalkan pengguna jurnalnya butuh 20% ternyata hasil cek similarity-nya kita misalnya di atas itu oke biar di biar biar disesuaikan ya baik sekarang saya pastikan eh apa saya pastikan atau eh ini oke Tewa Ibu sudah punya file similarity-nya sini kita langsung saja ya oke untuk sesi kali ini eh saya akan mendimokan lengkapnya bagaimana cara mengalir secara manual kemudian import menggunakan menggunakan DOI atau Bigdex oke jangan lupa siapkan juga eh ininya ya hasil cek similarity-nya seperti ini baik silahkan bisa login menggunakan akun yang telah diberikan oke misalnya saya menggunakan user oke jadi nanti pertama kali ketika Bapak Ibu masuk ke akun Sipora nya akan muncul menu eh home page seperti ini ya nah jadi yang sebelah kiri yang list edition ini merupakan informasi item terakhir yang telah di entry yang telah publish yang telah di entry sedangkan yang item sebelah kanan ini menunjukkan item yang paling sering dilihat ya berdasarkan peserta dengan jumlah view nya ini Bapak Ibu bisa mengganti sendiri profile nya ganti password ganti email disini di profile ini kemudian eh kita lanjutkan sekarang untuk entry ya kita entry disini ada menu init deposit kita klik menu deposit nah disini Bapak Ibu kita lihat ini area kerja kita ya oke ini area kerja kita nah nanti kalau Bapak Ibu ada menemukan seperti ini pernah mengisi nah ini merupakan riwayat riwayat isian yang telah kita lakukan entah itu sudah publish dalam review atau dikembalikan unpublish gitu ya contoh kalau yang sudah publish ini yang ada dua yang warna hijau ini yang statusnya live archive ini menunjukkan dia sudah publish sedangkan yang retired ini ini artinya unpublish dia sudah publish awalnya statusnya live archive tapi dia di kembalikan mungkin karena ada sesuatu ditinjau ulang gitu jadi ditarik jadi nggak publish lagi ini retired oke sekarang disini Bapak Ibu itu ada tombol new item nah kalau new item ini dipilih maka akan nge-entry manual tapi ini nanti di paling belakang saya jelaskan dulu yang cara paling gampang dulu oke kita pilih aja dulu yang import nah jadi kalau BIPTEK ini dari citasi nah kalau yang DOI ini ini yang crosswrap ini saya akan jelaskan cara yang ketiga-ketiganya ini yang paling gampang kita lewat DOI dulu ya ini DOI oke nah disini ada panduannya jadi nanti ini ya jadi mulai dari BIPTEK nya oke jangan Http nya itu jangan misalnya sekarang saya cari artikel artikel kita jadi paling enak kalau ada urcit Bapak Ibu oke kalau ada urcit ini enak jadi kita bisa ngambil dari sini oke bapak Ibu yang punya urcit silahkan bisa dibuka urcit nya untuk kita ambil datanya ya kita masukkan ke Siphora kalau enggak ini bisa lewat crosswrap bisa lewat bisa lewat bisa lewat web jurnal nya juga bisa cari yang DOI nya oke sekarang ini nah seperti ini Bapak Ibu ya ini akan muncul DOI ini akan muncul DOI jadi kebetulan yang urcit ini dia ngambil data dari scopus sama crosswrap oke jadi ini ada scopus ini oke misalkan sekarang saya masukkan yang ini ini tinggal copy aja copy link address kemudian kita copy kan disini nah disini ada ketentuannya jadi ketika copy kan DOI jadi dari sini aja enggak usah http nya ini ini dihapus oke tinggal tes kita pastikan dulu bener nah ini sudah bener ya berarti import item nah nanti karena ini artikel jurnal karena ini artikel maka nanti otomatis defaultnya adalah artikel kita lihat import item nah ini defaultnya adalah artikel ya disini Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali yang bisa disimpan ada artikel ada blog sections nah bagaimana kalau yang conference buku proceeding nah kalau buku preceding buku preceding nanti disini di bagian book kalau conference ini yang seminar yang tanpa publikasi kalau yang ini ini jika conference sudah publish book section oke jadi kalau yang conference sudah publish nah disini anda bisa menggunakan book section atau artikel ya oke jadi nanti karena ini karena nanti terkait dengan ISN dan ISBN kalau artikel kan biasanya ISN kalau yang buku itu ISBN oke ini sudah matis artikel kemudian kita klik di bagian upload ini this file apa yang kita cari Bapak Ibu kita cari hasil cek similarity nya kita cari cek similarity nya ok ini ok ini ok ini ok ini kalau sudah jangan lupa tambahkan penjelasan ya ok ini ok ini ok ini ok ini ok ini ok ini otomatis terisi ini otomatis terisi tinggal kita mengisi yang kosong kosong saja tapi pastikan dulu yang otomatis ini udah terisi ya ini nama tidak terisi, tidak benar kalau email silahkan, bisa dimasukkan emailnya oke, saya coba sekarang klik dulu saya ingin ambil abstractnya oke, jadi ini oke oke, ini abstract, tinggal paste aja oke, ini paste nah ini sudah kosong langsung lanjut saja ya nah sekarang, karena saya dosen di Prodi RMD nah nanti Bapak Ibu pilih sesuai dengan Prodi-nya ya kalau saya misalkan Prodi RMD nah, nanti disini ada 4 pilihan, ada yang general PKL, publikasi juga sahir karena ini publikasi, entah itu jurnal atau proceeding pilihlah yang publikasi oke, ini iya, sudah publish publish ini otomatis terisi publisernya ini kita isikan nah ini juga otomatis terisi nah, untuk yang official URL ini isikan dengan alamat PDF mana dia ini PDF-nya oke ya, ini sudah disisi semua tinggal ini tahun, bulan berapa ini ini bulan berapa 27 Mei 27 Mei oke, ini aja founder project oke, ini kita next aja tinggal pilih rumpun ilmu misalkan saya kesehatan umum oke, ini kita pilih yang mirip ya selanjutnya ini teknik informatika berarti ini teknik dan teknik informatika oke, kalau sudah tinggal next nah, disini ada 2 keputusan apakah kita mau mendeposit atau shift for later kalau shift for later berarti ini hanya muncul di berandanya Bapak Ibu dan bisa muncul secara online yang terdiri oleh admin jurusan tapi jika deposit maka Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan edit kecuali diaktifkan oleh penuh oleh admin oleh admin perpustakaan gitu oke, jadi pastikan dulu yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan ini sudah tersimpan di divisi masing-masing ya kalau sudah sesuai berarti tinggal deposit deposit item now oke, sudah jadi untuk entry similarity similarity sama metadata-nya sudah oke, jadi kita tidak upload lagi file PDF-nya tapi hanya mencantumkan ini ya link downloadan PDF dari pengolah jurnalnya oke, ini sudah selesai Bapak Ibu bagaimana kalau yang Biptec kalau Biptec sekarang saya entry-kan yang kedua ya oke nah untuk yang Biptec ini kita bisa klik Biptec nah misalkan sekarang saya buka Orchid oke ya saya buka Orchid atau bisa juga gini aja buka kita buka skuler aja skuler oke misalkan Yunus fuzzy oke silahkan Bapak Ibu buka skuler atau crossrap atau lembaga pengindek lainnya oke ini kayaknya sedang sedang error skuler oke sekarang ini aja kita cari dulu yang di skuler ini skuler ini skuler 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 oke misalnya kita cari disini minus fuzzy sini oke oke ini ketemu ya ini tk tk saya misalkan masukkan yang ini ini dari conference ya ini dari conference oke oke sekarang kita kalau sudah buka partikan disini ada citasinya disini oke ini tinggal klik saja citasinya oke misalnya ini aja misalnya ini ya tinggal klik ini nah kemudian pilih yang biptek biptek kemudian kita bapak ibu kopikan disini oke ini kita kopikan kemudian taruh disini ya kita test without importing memberhasil input item oke otomatis dia akan memilih item artikel ya dan nalik memang dia artikel kalau sudah tinggal upload similarity nya oke tinggal upload similarity nya ini kalau sudah ini kita show option ini hasil similar city oke yang lain dibiarin aja tinggal kita sesuaikan sekarang abstrak nya ini kita nyakit kenyakit mada oke kalau ini klik mata untuk abstraknya kita klik saja kita klik saja ini kita copy nah ini oke ini untuk mata terisi yang ini sama dengan yang tadi kemudian ini saya pilih yang prodi saya prodi rmd publikasi yes ini snnya berapa snnya ini misalkan 222 555 oke publisernya misalnya ini kalau dimasukkan pdf-nya pdf-nya ya ini klik kanan copy link oke ini volume 1 nomor 1 misalkan dari 37 sampai 4 tempat ya oke ini publikasi ini oke ini kita next pilih rumpun ilmunya ini juga sama informatika oke next nah caranya sama nanti bapak ibu silakan bisa di cek dulu balik kembali ini bisa baru sebelum di deposit ya karena kalau udah deposit gak bisa diubah harus menghubungi admin jurusan atau saya untuk merubah filenya oke ini ini saya sudah oke kan oke nah seperti ini nah nanti bagaimana kalau jika bapak ibu sudah ingin menunjukkan naik pangkat tinggal kasih tau aja bagi jurusan untuk dipindahkan divisinya oke untuk yang terakhir cara manual kalau cara manual gampang ya tinggal ini bapak ibu new item new item nah pilih tipennya kalau dia jurnal atau conference yang hasil konferensi ini ya bisa memilih book sections ini tentuannya ini oke book section atau artikel misalkan ini artikel jurnal berarti pilih yang artikel kemudian next oke sama caranya cuman bedanya kalau disini kita entry manual entry manual jadi ikuti aja ini upload similarity nya kemudian nanti di detail ini yang perlu judul abstract ini siapa creator nya oke sampai ini ya silahkan diisi dulu nah bedanya cuma itu aja bedanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat tutorial singkat ini jika ada pertanyaan silahkan bapak ibu bisa menghubungi saya kapan saja ya insyaallah saya akan berusaha untuk melayani segera terutama untuk proses pembuatan akun ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati